Pemirsa 213 personil Satgas Garuda TNI diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten menuju Kongo, Afrika. Dibekali berbagai peralatan tempur, tim Garuda TNI akan menjalani misi perdamaian selama satu tahun di negara yang terletak di Afrika bagian tengah tersebut. Dengan semangat membara, para prajurit TNI meneriakan yel-yel. Tekad didada membela perdamaian dunia. 213 personil Satgas Garuda TNI diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Mereka akan menjalankan misi perdamaian di Kongo, Afrika. Dengan terti, para prajurit mengantre masuk ke dalam pesawat persatuan bangsa-bangsa atau PBB yang akan membawa mereka. Romongan yang diberangkatkan adalah kontingen pertama Garuda TNI. Masih ada tiga kontingen lagi yang menyusul diberangkatkan ke Kongo. Mereka dibekali peralatan memadai mulai dari drone, peralatan tempur malam, dan tempur udara selama bertugas selama satu tahun. Untuk mereduksi pertikaian-pertikaian yang ada di sana, kemudian melindungi sivilian yang ada di sana. Mereka berangkat dengan ketobian air hari ini, yang ini yang digunakan oleh United Nations selama ini. Kerjasama dan kekompakan menjadi kunci para prajurit bertugas di negara yang tengah dilanda perang saudara ini. Tim Garuda berharap dapat menunaikan tugas dan berkumpul kembali bersama keluarga tercinta di tanah air. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, Ainews, Laporkan.